Pemirsa musim kemarau yang berkepanjangan serta menyusutnya sumber mata air cadangan di Dusun Pamarisen Desa Mekarjaya, Kabupaten Sumedang membuat warga terpaksa memanfaatkan air kubangan untuk kebutuhan sehari-hari. Warga di Dusun Pamarisen Desa Mekarjaya, Kabupaten Sumedang terpaksa menggunakan air kubangan untuk dipakai kebutuhan sehari-hari karena sumber air sumur milik warga sudah mengering. Bahkan tidak air sama sekali. Untuk memenuhi kebutuhan air, warga pun terpaksa memanfaatkan kubangan air yang ada, meski air di kubangan tersebut kondisinya kotor dan bau. Tidak hanya itu, warga pun rela mengantri untuk mengambil air di kubangan tersebut. Menurut warga, air kubangan tersebut tidak hanya dipakai mencuci, namun dipakai untuk minum dan kebutuhan lain sehari-hari. Warga pun sangat terpaksa menggunakan air kubangan, karena sumur-sumur warga sudah mengering. Dari mana itu Pak? Dari kubangan. Emang nggak takut, sakit gitu? Ya, takut sih, takut, tapi ya mau gimana lagi? Udah berapa lama ini kekeringan, Pak? Udah tiga bulan. Nggak ada air, biasa musim kamarau, suka krisis air bersih. Emang selain dipakai nyuci, airnya ini dipakai apa? Bisa juga dipakai mandi, kalau orang-orang kebanyakannya itu dipakai kalau buat minum, buat sehari-hari aja di rumah. Dengan kondisi tersebut, warga sangat berharap agar pemerintah setempat dapat memberikan bantuan berupa air bersih untuk keperluan sehari-hari yang terdampak kekeringan di musim kemarau. Diki Guntara, Bandung TV 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 Guntara, Bandung TV